Histeris, ponpes di Luwu dibakar OTK bertopeng, buru pengajar dan santri, bukan pertama kali. Wadok pesantren Darul Istiqobah di Belopak, Kecamatan Kamare, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, pada Rabu 13 Desember 2023 dibakar orang tak dikenal. Kejadian itu terjadi pada pukul 8 lewat 30 menit. Dalam video yang dikutip dari salah satu akun, terlihat orang-orang yang sedang menangis histeris karena penyerangan puluhan OTK yang memakai penutup wajah. Penyerangan OTK ini bukan klip pertama. Pengurus ponpes Darul Istiqobah, Bu Alip Arif, mengatakan sebelumnya juga ada penggabungan OTK. Penyerangan paling brutal terjadi saat OTK memaksa masuk ke pondok untuk mencari pengajar para santri dan merusak fasilitas dapur umum. Tak hanya itu, puluhan OTK itu menganiaya beberapa santri dan melecehkan santriwati di dalam pondok. Salah satu pengajar atau pembina dikejar lima orang OTK. Kemudian OTK yang lain melakukan tindak kekerasan dan penganiayaan terhadap santri dan santriwati. Sontai kejadian tersebut membuat para santri berhamburan dan ketakutan karena tindak anarkis para pelaku. Para pelaku yang berjumlah puluhan orang ini diduga adalah premat. Tampak bagian ruangan yang terbakar beruntung dapat segera dipadamkan. Pasca kejadian, salah satu pengajar pondok dibawa ke rumah sakit karena mengalami beberapa luka akibat kekerasan. Muali menambahkan, saat ini sudah melaporkan kejadian ini ke Polres Luwu. Pihaknya berharap pihak kepolisian menindak tegas para pelaku. Menanggapi kejadian ini, Kapolres Luwu Ari Sandi mengatakan pihaknya sudah menerima laporan dari para korban untuk ditindak lanjuti. Ari Sandi menunturkan pihak kepolisian akan tindak tegas para pelaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.